Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Mata Kuliah Teknologi Pengendalian Hama yang ketiga. Nah hari ini kita akan membahas mengenai The Bizarre World of Insect. Pastikanlah sebelumnya bertanya-tanya atau mungkin baru pertama kali mendengar apa itu The Bizarre World of Insect. The Bizarre World of Insect sebenarnya adalah sesuatu yang inosent, sesuatu yang unusual, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang unik, dan sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mengapa sih kita harus mempelajari serangga gitu. Jadi kalian sudah presentasi minggu lalu dan saya rasa semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik dari kelompoknya. Ya, sekarang kita akan belajar apa itu The Bizarre World of Insect dari saya. Selanjutnya, bentar. Oke, sebenarnya ini adalah sesuatu yang big subject ya. Dan disini saya akan membawa kalian lebih fokus lagi tentang apa itu serangga, kemudian sebenarnya kita lebih ke basic introductory of insect. Jadi lebih ke pendahuluan mengenai serangga. Karena sebelum kita beranjak jauh ke bagaimana pengendaliannya dan lain sebagainya, kita harus tahu siapa yang harus kita mengendalikan. Dan ini ada contoh-contohnya, serangga itu ada banyak seperti yang kita ketahui. Yang sebelah kiri bisa dilihat ya, itu adalah Pildidae. Pildidae itu adalah, apa namanya? Belalang daun. Belalang daun di Himinoptera eseparasitoid. Ini dia adalah musuh alami, dimana dia mempunyai sting dan dia melakukan oviposisi, meletakkan telur pada ulat. Kemudian ada Sarkopagidae, itu adalah lelat perompak. Kemudian Sikadidae, itu tonggeret. Apidee sebagai pollinator. Koksinelidae sebagai predator. Dan ada Dermaptera juga sebagai predator. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana sih evolusi dari serangga ini. Jadi, berdasarkan dari data, itu insek itu ada di dunia itu jauh lebih lama daripada keberadaan manusia di muka bumi. Sekitar 410 tahun yang lalu, bayangkan. Sejak 410 tahun yang lalu, dia sudah ada di dunia ini dan survive sampai sekarang. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia bisa survive di dunia ini? Dan pada dasarnya ya, life started from the sea. Awal kehidupan ini banyak berawal dari laut. Dan kemudian berpindah ke land, berpindah ke daratan atau ke terestrial. Dan seperti kita lihat, ada beberapa era di situ. Era itu adalah suatu masa. Ada Kainozoic, ada Mesozoic, kemudian ada Paleozoic dan lain sebagainya. Dan di masa Paleozoic, ini tepatnya di periode Devonian, ini serangga mulai banyak ditemukan ya. Sehatan 410 juta tahun yang lalu. Dan kemudian selanjutnya, bumi itu banyak didominasi berbagai organisme yang lainnya. Ada ikan, arthropoda, amfibi, reptil dan juga tumbuhan. Ini seperti yang saya jelaskan yang tadi ya. Jadi serangga itu mengkolonisasi planet ini mungkin hampir sama dengan waktu kemunculan dari tumbuhan. Bahkan di beberapa kasus itu lebih cepat. Nah di Paleozoic, Devonian ya, jangan sampai lupa ya. Bisa dilihat tuh kapan manusia muncul tuh di periode Kainozoic, periode Guatemala, Human Evolved. Selanjutnya, Flying Insect itu adalah serangga yang terbang. Itu muncul ketika ekosistem itu sudah mulai kompleks dan kemudian daratan itu mulai berkembang. Kemudian Flying Insect itu muncul petebangan di alam bebas sekitar 406 juta tahun yang lalu. Juga masih di periode Devonia. Kemudian ada sekitar 32 Insect Order. Order ini adalah Ordo Serangga, itu sekitar 32. Bisa dilihat di sebelah kanan ini ada banyak Insect Order yang ada di dunia, bukan di Indonesia saja. Sebagai contohnya, yang sudah kalian ketahui ada Colembola, Colembola itu ekor pegas ya. Ada Odonata, Capung, Epemiroctera itu sebagai indikator air bersih ya. Kemudian ada Dermaptera, Cocopet. Ada Ortoptera. Kemudian Ortoptera itu udah semacam belalang ya. Pasmatodea, Mantodea, Blatodea, Kecoa, Isoptera, Rayaptisanoptera. Kemudian Hemiptera. Ada Himinoptera itu golongan lebah, Neuroptera. Kemudian Coleoptera, Kumbang, Lepidoptera, Diptera, Siponoptera, Kutu Kucing dan lain sebagainya. Jadi at least 17 Insect Ordo you already know. Kalian sudah tahu itu. Selebihnya ada beberapa Ordo yang memang tidak ada di Indonesia dan hanya bisa ketemu di luar negeri. Lanjut, evolusi dari serangga. Jadi evolusi itu adalah sesuatu yang sangat panjang yang dilalui oleh makhluk hidup. Dan evolusi itu sudah menghasilkan banyak sekali serangga-serangga yang sangat menakjubkan. Jadi kebanyakan Ordo yang hidup sekarang, most of the major order of insect life today, itu sudah dikenal atau sudah mulai dideskripsi. Sudah mulai dinamai sekitar 250 juta tahun yang lalu ya. Sudah ada namanya. Walaupun belum sempurna ya. Karena yang namanya spesies itu ada penyempurnaan-penyempurnaan namanya. Dan sebagai bukti bahwa si serangga itu sudah hadir sekitar 400 juta tahun yang lalu, itu ada fosilnya gitu. Fosilnya ditemukan ya itu di periode Devonian ketika bumi itu ekosistem terrestrialnya itu mulai terbentuk. Dan siapakah dia? Dia adalah Riniok natahirsti. Itu adalah insek fosil. Gambarnya di sebelah kanan itu Riniok natahirsti. Saya belum menemukan dia Ordo apa. Yang jelas ini adalah semacam serangga ya. Nah jadi A picture of the old fossil proof that have been in this world since 400 years ago. Lama sekali ya. Dan dia ditemukan di Scotland ya. Di batu. Kemudian sekitar segitu ya. Oke jadi fosil itu ada banyak tidak hanya fosil manusia saja fosil hewan dan sebagainya fosil serangga juga ada. Lanjut. Evolusi. Masih kita bicara mengenai sejarahnya bagaimana mereka hadir di muka bumi ini. Dan serangga ini ternyata adalah salah satu organisme yang dominan di bumi ini. Dan dia sisangga ini adalah mewakili setengah biodiversitas atau keanekaragaman dari dunia. How could they dominate the ecosystem? Bagaimana dia bisa mendominasi ekosistem? Dengan sebanyak itu beranekaragamnya, spesiesnya. Tadi kita punya keanekaragaman spesies atau biodiversity index. Potentially over 90% of the animal life form on earth are insects. Jadi kebanyakan adalah serangga. Jadi patut kita pertanyakan ya. Kok banyak banget sih sebenarnya ada apa sih dengan serangga ini? Nanti seiring dengan berjalannya mata kuliah ini kita akan mempelajari satu per satu ya. Sampai kemudian di ujungnya adalah kita berbicara mengenai pengendalian. Kemudian serangga ditemukan di banyak sekali environment, lingkungan. Walaupun ada beberapa yang spesies itu ditemukan di samudera, bahkan di lava. Di lava pun ada serangga ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian Kingdom Animalia Film Anthropoda kelas Insekta. Kemudian Insek may have gregarious or solitary lifestyle. Itu intinya adalah serangga itu bisa hidup secara gregarious. Gregarious itu adalah bersama-sama. Yang artinya bersama-sama itu adalah si serangga itu berkoloni. Berkoloni berarti dia punya teman-teman yang lainnya ya. Jadi pasti kalian pernah menemukan serangga yang hidupnya berkoloni. Contohnya adalah putu daun. Jadi serangga itu sekali kita temukan banyak gitu. Namanya gregarious. Dan ada yang solitary. Apa itu solitary? Solitary itu adalah serangga yang hidupnya lebih ke sendiri-sendiri ya. Jadi satu-satu aja ditemuin. Mungkin satu atau dua gitu. Mungkin ada banyak serangga yang menyerupai sesuatu. Bahkan ada serangga yang berkamuflase. Seperti hewan yang menakutkan. Atau bahkan berkamuflase seperti pup dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Insect males should be active by day or night. Ada tiga kategori di sini. Ada diurnal, ada nocturnal, dan ada crepuscular. Yang namanya diurnal itu adalah serangga yang aktif pada pagi sampai siang hari. Kemudian nocturnal itu sudah kalian ketahui bahwa serangga yang dia lebih aktif pada malam hari. Dan crepuscular itu adalah serangga yang aktif pada sore hari. Apakah ada serangga yang aktif pada sore hari itu tentu ada ya. Contohnya adalah mos atau ngengat. Nah itu banyak sih ngengat-ngengatan itu keluar pada sore hari menjelang malam. Ya, the number of living insects has been estimated 30 million. Itu jumlah serangganya ya, banyak sekali ya. Jadi dia, mereka mendominasi ekosistem. Kalau ingin melihat lebih lanjut itu ada artikelnya dari National Geographic. Bisa dibaca ya. Dunia didominasi seluruh serangga bagaimana bisa melakukan. Dan ternyata ini adalah ada beberapa kategori ataupun yang beberapa kategori yang menyebabkan dia bisa survive sampai sekarang. Sukses dalam berevolusi. Yang pertama adalah ukurannya. Ukurannya relatif lebih kecil atau relatif kecil. Dan kemudian dia mempunyai sistem respiratori yang namanya adalah trachea atau tracheal system. Itu adalah sistem pernafasannya di mana dia bernafas menggunakan trachea. Bisa dilihat yang atas ini ada trachea. Dan dia mempunyai kantong udara atau air seks. Air seks itu biasanya kalau kita belah si tubuh serangga itu air seks itu warnanya gelembung seperti gelembung putih ya. Jadi udara itu masuk melalui spiracle. Spiracle kan di sepanjang abdomen dari serangga itu kan ada spiracle kan ya. Fungsinya salah satunya adalah untuk sirkulasi keluar masuk dari udara dan kemudian dia akan masuk dari sistem tabung dalam atau sistem trachea. Dan kemudian dia akan menghantarkan udara dari luar tubuh ke dalam salah satubuh. Dan kemudian melaksanakan sistem respirasi. Kemudian dia sukses di evolusi karena makanannya pun sangat beranekar agama. Beranekar agama. Contohnya adalah ada yang makan lainnya. Dia sebagai herbivory. Atau yang namanya herbivory kan berarti dia memakan tumbuhan. Ada yang sebagai predatory berarti dia memakan hewan lain. Ada yang memakan nektar dan lain sebagainya. Jadi keberagaman makanan itu sangat banyak sekali. Kemudian dia mempulniai adaptibilitas yang tinggi terhadap lingkungan. Oke. Sebagai contohnya kecoak. Kecua itu dapat hidup seminggu tanpa kepala. Bayangkan ya. Seminggu sudah bisa hidup. Nanti akan dapat jelasan lebih lanjut. Kemudian generasinya pendek. Yang namanya generasi pendek. Itu pasti berhubungan dengan siklus hidupnya. Seperti yang kita ketahui. Apa namanya. Metamorfosis serangga itu kan ada beberapa ya. Ada yang ametamorfosis atau ametabola. Kemudian ada holometabola, hemimetabola, paurometabola. Di masing-masing metamorfosis itu mempunyai spesifikasi tersendiri. Sebagai contohnya ya. Dan banyak dari mereka. Anda yang siklus hidupnya medium sampai panjang. Hingga sampai 17 tahun. Contohnya tonggeret. Nah tonggeret itu sampai dewasa. Itu bisa sampai 17 tahun. Namun tidak banyak juga yang serangga itu mempunyai siklus hidup yang sangat pendek. 7 hari saja dia sudah menjadi dewasa. Contohnya adalah kutu daun. Nah itu kan generasinya pendek. Sehingga kalau generasinya pendek otomatis dia akan melakukan siklus hidup itu berulang kali. Sehingga generasinya juga bertambah lebih banyak dan cepat lagi. Itu ya. Oke metamorfosis sudah saya jelaskan kemudian. Dan dia juga wings in adults punya. Sebagian serangga itu mempunyai sayap pada dewasanya. Namun tidak semuanya ya. Nah ini ya. The most spacious rich insect orders. Jadi ini menggambarkan dari sekian ordo. Sekitar 32 ordo yang kita ketahui. Itu yang paling beragam. Itu mana sih sebenarnya ordonya? Ternyata berdasarkan dari banyak penelitian. Itu yang empat yang paling atas. Yang paling kaya spesiesnya. Spesies richness. Jadi kekayaan spesies. Itu yang pertama adalah koleoptera. Itu bangsa kumbang atau depitos. Kemudian himenoptera. Kemudian diptera dan lepidoptera. Dan sebenarnya ini masih menjadi perdebatan antar saintis. Dimana banyak saintis bilang koleoptera ini yang paling tinggi kayaannya. Dan banyak yang bilang himenoptera ini yang paling kaya. Sebenarnya yang mana yang paling kaya? Karena begini ya. Apa namanya. Beberapa. Banyak dari researcher. Terutama himenoptera spesialis. Spesialis himenoptera mengatakan bahwa. Himenoptera itu sebenarnya paling kayaannya paling tinggi. Mengapa dia jadi nomor dua? Karena sebenarnya yang meneliti pun tidak banyak. Jadi. Menyebabkan. Ordo lain. Jadi. The most diverse. Spesies rich. Di. Apa namanya. Kekayaan spesiesnya ya. Lebih kaya. Koleoptera. Jadi masih perdebatan ya. Masih debatable. Sampai ada jurnal yang matakan bahwa ini ya. Ini open access. Bisa dilihat disitu. Quantifying the unacquantifiable. Why himenoptera. Not koleoptera. Is the most species animal order. Jadi masih jadi perdebatan. Dan ya itu ya. Antara koleoptera dan himenoptera. Kemudian. Nah ini. How many insects in Indonesia? Banyak ya. Ada sekitar 250.000 species. Di Indonesia ada 15.000. Dan dari sekian itu. 15% nya ya. Nah kita ketahui sebagai faunnya di Indonesia. Cukup banyak sekali. Dan. Juga ada penelitian. Menyebutkan bahwa 10% dari kumbang. 10% dari kumbang-kumbang yang ada di dunia. Itu ditemukan di Indonesia. Kita sangat beraneka ragam. Tidak hanya tumbuhan. Kekayaan. Flora. Fauna. Dan seperti juga serangga. Dan serangga itu. Banyak menyediakan. Ecosystem services. Jadi kita akan kajian. Selanjutnya. Ini adalah. The bizarre world of insects. Seperti yang. Sudah saya katakan tadi. Yang namanya. Bizarre world of insects. Itu adalah sesuatu yang innocent. Sesuatu yang unik. Sesuatu yang. Tidak biasa. Kemudian. Sesuatu yang aneh. Mungkin ya. Dari serangga. Ini ada contoh-contoh gambarnya. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Oke. Yang pertama. Ini adalah. Brazilian treehopper. Tree. 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 Itu paling sudah tahu. Pohon hopper. Itu adalah. Semacam. Apa namanya. Penggerek ya. Penggerek pohon. Spesiesnya adalah. Bosidium. Globulare. Bosidium. Globulare. Dan dia. Hemiptera. Membrasidi. Dia mempunyai. Dia mempunyai. Atau disebut juga dengan. Brazilian treehopper. Kemudian. Dia mempunyai. Features. Sesuatu yang unik. Di kepalanya. Itu seperti. Helicopter. Apakah. Eh. Bosidium. Ini banyak ditemukan. Sebenarnya. Di banyak. Di. Di. Di dunia ini banyak. Tapi yang banyak. Lebih banyak ditemukan. Itu di daerah. Afrika. Kemudian. South America. Asia. Dan juga Australia. Pertanyaannya. Apakah. Yang namanya. Treehopper. Atau. Ini ya. Sorry. Treehopper. Hopper itu adalah. Lebih kurang ya. Jadi. Warang pohon. Sebenarnya itu ya. Treehopper. Itu adalah. Warang pohon. Banyak ditemukan. Di pohon-pohon. Tanaman. Tahunan. Seperti. Apa namanya. Itu tuh. Pohon yang gede tuh. Beringin. Kemudiannya. Pohon. Pohon mangga. Dan lain sebagainya. Tanaman tahunan. Di batang-batangnya. Ini relatif kecil ya. Dan. Pertanyaannya. Apakah ada ini. Di Indonesia. Ada. Cuma. Rasanya. Bentuknya helikopter gitu. Kayak gak ada ya. Jadi. Kalau. Hemiptera membrasi day. Di Indonesia juga. Sangat berlimpah. Bentuknya. Paling yang. Seperti. Yang di bawah itu ya. Dia kayak. Mempunyai jambul gitu ya. Dan dia. Fungsinya. Sampai sekarang. Juga masih. Pertanyakan. Namun. Mungkin dia. Menyerupai dengan. Ranting-ranting pohon ya. Jadi. Memudahkan dia. Untuk. Berkamuflas. Kemudian. Scorpion fly. Atau. Spesiesnya adalah. Panorpa komunis. Panorpa komunis ini. Dia. Mekoptera. Panorpide. Dan. Rasanya. Tidak ada di Indonesia. Kita harus pergi ke. North America. South America. Australia. Dan sebagainya. Banyak di Amerika sana ya. Dan dia. Bentuknya. Seperti apa? Bentuknya. Seperti Scorpion ya. Panorpide ya. Familinya. Jadi. Harus. Ingat-ingat. Betul. Ordo apa. Family apa. Dan. The male. Have enlarged genitals. That look similar. To the finger of Scorpion. Jadi. Mirip. Apa. Belakangnya tuh. Mirip pencapitnya. Si. Itu Scorpion. Dan. Fungsinya apa. Sebenarnya. Dia. It's not a stinger. Dia bukan. 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 Pencapit. Tapi. Dia lebih ke. Holding. The female. During meeting. Jadi. Seperti yang digambar ya. Itu ya. Untuk. Untuk. Memegang ya. Si. Petinanya. Kepala. Proses perkawinan. Sangat unik sekali ya. Dan. Mungkin. Serangga yang lain. Juga. Akan. Takut. Duluan ya. Untuk melihat dari. Apa namanya. Si. Serangga ini. Kemudian. Ada. Hemiptera. Simicidae. Ini adalah. Bedbugs. Apa itu bedbugs. Ini adalah. Kutu kasur. Simek. SP. Hemiptera. Simicidae. Ini. Banyak ditemukan dimana. Banyak ditemukan di. Kasur-kasur ya. Kasur-kasur yang. Sudah lama. Tidak. Dibersihkan. Bahkan. Banyak kasus itu. Di hotel-hotel. Juga ditemukan. Kutu kasur ini. Akibat. Sanitasi yang buruk. Ya. Mungkin. Kapan-kapan. Saya akan memperjelas. Pembahasan. Kutu kasur ini. Bedbugs. Are insects. From the genusimax. That feed. On human blood. Ya. Makanya. Adalah. Darah. Manusia. Dan biasanya pada. Dia. Nocturnal. Jadi. Aktif pada malam hari. Sebenarnya. Badannya tuh. Gepeng gitu ya. Kalau dia tidak. Sedang. Menghisap darah. Cuma. Kalau dia sudah menghisap darah. Itu badannya gembung. Sekali gitu ya. Female bedbugs. Itu. Serang. Kutu. Kutu kasur. Atau kutu busuk. Si betina ini. Mempunyai. Sejenis. Proses mating. Yang. Unik ya. Dan. Disebut dengan. Traumatic insemination. Traumatic. Jadi apa itu. Traumatic insemination. Itu. Inseminasi. Atau perkawinan. Yang menyebabkan. Dia tuh. Traumatic. Karena. Sebenarnya. Traumatic insemination. Ini adalah. Ketika. Si. Betina. Itu. Betina. Dari kutu. Busuk. Atau kutu kasur. Itu. Sebenarnya. Mempunyai. Saluran reproduktif. Khusus. Yang disiapkan. Mungkin. Di bagian. Di. Abdomen. Dari. Abdomen. Dia. Dia. Punya. Saluran. Khusus. Saluran. Produksi. Khusus. Yang itu. Digunakan. Untuk. Oviposisi. Tapi. The male. Doesn't. This tracks. For. Sperm. Insemination. Dia. Tidak. Menggunakan. Saluran. Malah. Justru. Ya. The male. Pierce. The female. Abdomen. With. His. Genitalia. Jadi. Si. Jantangnya. Itu. Dia. Melubangi. Abdomen. Betinanya. Dengan. Genitalianya. Dan. Kemudian. Baru. Dia. Ejakulasi. Ke dalam. Tubuh. Betina. Mempunyai. Traumatic. Eximination. Seperti. Yang. Gambar. Sebelah. Kiri. Oke. Lanjut. Hemiptera. Api. Didi. Efik. Ini adalah. Apis. Ini adalah. Kutu daun. Kutu daun. Yang. Yang. Hidup. Gregarious. Yang. Gregarious. Hidup. Hidup. Secara. Sendiri. Nah. Salah satunya. Yang. Hidup. Secara. Gregarious. Bersama-sama. Itu adalah. Kutu daun. Apis. Apis. Ada banyak. Ada warna. Hijau. Hitam. Coklat. Apis. Biasanya. Dia. Berreproduksi. Itu. Baik. Secara. Seksual. Aseksual. Depending. On. Bergantung. Dari. Lingkungannya. Apakah. Lingkungannya. Mendukung. Atau. Tidak. Kalau. Di Indonesia. Tidak. Ada. Yang. Semua. Aseksual. Semua. Aseksual. Aseksual. Atau. Disebut. Dengan. Ini. Partenogenesis. Jadi. Si. Betinanya. Dapat. Bertelur. Tanpa. Jantan. Jadi. Dia. Semacam. Melahirkan. Dan. Keturunannya. Itu. Adalah. Klonal. Dari. Ibunya. Jadi. Semua. Keturunan. Yang. Dihasilkan. Dari. Partenogenesis. Reproduksi. Secara. Partenogenesis. Adalah. Semua. Betina. Jadi. Yang. Kita. Temukan. Kutu. Daun. Di. 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 dia akan kawin female made with a male oke lanjut kita ke selanjutnya ini adalah hemiptera belostomatide ini adalah water box ini kepik air raksasa giant biting water box belostoma esp hemiptera belostomatide pasti kalian bertanya-tanya ini apa sih ya yang di atas tubuhnya ini kok kayak berundul-berundul gitu apa kutil atau apa itu sebenarnya bukan ya jadi pendolanya begini banyak lirik serangga itu dia mendeposit atau dia meletakkan telur dan kemudian leave dan kemudian meninggalkannya aja itu biarin aja dia menghidup biarkan saja keturunannya abandoning dari offspring to the force of nature jadi biarin aja keturunannya itu hidup sendiri gitu kebanyakan kebanyakan seperti itu tapi there are a few interesting assumptions ada pengecualian untuk ini ya giant water box ini dimana si apa namanya ketika si orang tua atau si apa namanya induknya itu dia meletakkan telurnya itu di atas di atas apa namanya di atas tubuhnya dan mungkin juga memberi makan si larvanya ya jadi sebenarnya yang kalian temunya yang berundul-berundul itu itu adalah jantannya jadi ini ya si jantan itu membolehkan betinganya the male allows the female to stick her eggs on his back on the upper side of his body jadi dia si jantannya itu di bagian belakangnya itu diletakkan si telur betinanya dan dia bawa si telur itu kemana-mana dia pergi fungsinya dan kadang dia juga brushing water over them with his hind legs jadi kadang dia ngasih air ke belakangnya dengan hind legs itu adalah tungkai belakangnya jadi biar tetap lembab dan sebagainya why does he let the female do that untuk apa gitu ya untuk meyakinkan bahwa si telur itu dapat survive gitu ya jadi kan dia sebenarnya adalah predator yang bicara belos tomatidae dia adalah predator cuma kalau telur ataupun larva kan banyak predator lainnya yang ingin memangsa gitu jadi ya gitu salah satu caranya adalah bawa kemana-mana tak gendong kemana-mana gitu ya oke semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat ya karena saya juga mengejar waktu ya biar tidak terlalu lama kemudian mantudia mantidee praying mantis itu adalah belalang sembah mantis SP mantudia mantidee do you know that the praying mantis male and the female mates that if the female is not careful the male will be eaten by the female kalau si jantannya itu tidak hati-hati ketika mating itu akan dimakan oleh betinanya dimakan bayangin ya after mating jadi setelah kawin kalau nggak kalau nggak hati-hati si jantannya itu dimakan jadi setelah kawin after they meet the male has to run very quickly habis kawin langsung si jantannya itu lari kebirit-birit kalau nggak si betinanya nanti akan menerkam si jantan si betinanya menerkam si jantannya gitu jadi the mating ritual jadi relatif sebenarnya kejam sebenarnya sebenarnya apa yang menyebabkan si betina itu melakukannya jadi setelah mating the female itu passionly awaits the perfect opportunity to defour the male head setelah setelah proses mating itu si betina itu menunggu kesempatan yang tepat untuk melahap si kepala dan kemudian setelah kepala the rest of the body apa namanya bagian tubuh yang lain dan ketika dia apa namanya sekarat ketika dia separat he's dying spasm pump or sperm itu kesinggungan dan ketika si jantannya itu sekarat dia itu akan tertiger untuk memompak lebih banyak sperma ke dalam abdomen betina jadi kalau dia sekarat sperma itu akan diejakulasikan lebih banyak jadi from an evolution point of view jadi dari point of view dari pandangan evolusi itu si jantannya itu rela berkorban rela mati untuk protein demi protein sehingga si betinanya itu nanti akan dapat bertelur lebih banyak lebih baik dan kemudian akan terfertilisasi oleh spermanya jadi that's fine for him to die apa-apa dia mati yang penting keturannya banyak uniknya dari kain mantodiamantide lanjut oke lanjut ya ada praying mantis itu adalah mantodiamantide jadi dia si praying mantis ini adalah dia adalah predator dia makan hewan lain including birds juga burung pun dimakan gitu sama si praying mantis ini dan ada banyak kasus yang melaporkan bahwa si praying mantis atau mantodiamantide ini dia memakan burung 147 cases di 13 negara di 6 benua kemudian dia 12 spesies dari mantis itu have been seen eating 24 types of birds memakan sekitar 24 jenis burung with hummingbirds as the most common prey jadi hummingbirds itu adalah burung yang dia memakan nectar dari sambil terbang coba lihat di google hummingbirds itu seperti apa jadi dia burung pemakan nectar dan dia banyak ditemukan di amerika dan dia mempunyai apa namanya mempunyai kebiasaan yang sangat unik dia memakan kepalanya dulu kemudian dan bahkan dia sampai dia melahap otaknya si praying antisi sangat menakjubkan sekali amazing oke kita lanjut ke selanjutnya adalah akridide ini ada spesiesnya ada banyak ada misalnya locusta migratoria ada oksiasinensis dan can you imagine grasshopper can live 20 times its body length almost 1 meter horizontally si orthoptera si grasshopper ini dapat dia jump dia dapat meloncat 20 kali dari apa namanya dari panjang tubuhnya pada panjang tubuhnya sekitar apa namanya sekitar 3-4 cm mungkin ya ini ini karena apa ini karena hind legs ini karena tungkai belakang yang kalian tahu dia adalah saltatorial if you compare with a human being jika kita membandingkan dengan manusia that means a man will be able to perform a jump over 5 building jadi misalnya katakanlah tinggi manusia satu setengah meter kali 20 udah berapa ya udah berapa meter jadi could you imagine how great the orthoptera jadi dia dapat meloncat 20 kali dari panjang tubuhnya jadi untuk jadi how they jump so far jadi si hind legs dari tungkai belakang dari si grasshopper atau si belalang ini seperti miniatur dari ketapel kita tarik dulu kemudian dia akan melesat jauh ke depan ya jadi itu berhubungan dengan otot-otot flexor dan kemudian dia mengikat di di tungkai belakangnya kemudian dia ada ada kutikula yang sangat spesifik dan dia berfungsi sebagai ini ya apa namanya pegasnya ya untuk menyimpan potensial energi potensialnya dan kemudian dia akan merelekskan si tungkai belakang dan kemudian dia akan rilis energinya untuk terbang melayang di udara jadi ini adalah keunikan dari akridide walaupun mungkin kita lihat seperti biasa ternyata dia tidak biasa dia dapat jump many times from its leg lanjut ini lapidoptera papilionide ini spesiesnya ada banyak ada beberapa some of caterpillars can camouflage themselves as a bird cook jadi banyak yang bisa berklamuflase seperti poop burung gitu jadi kayak kotoran aja gitu jadi ada stripes warnanya black and white jadi kayak kotoran burung aja gitu jadi warna yang sangat unik itu akan membodohi yang lain oh kayaknya itu bukan serangga deh kayaknya itu bukan mangsa saya deh gitu so this is the camouflage done by the caterpillar so they cannot discover by other predator like birds nah ini adalah selanjutnya dari lapidoptera arabidae ini kreatonus gengis dan ini adalah sangat unik sekali ya si lapidoptera ini dia mempunyai hairy look tentacle di belakang abdomennya itu tentacle dan itu first discovered in 1763 by lineus pertama kali di temukan dan dia mempunyai tentacle di belakang disebut dengan kormata ini apakah ada di Indonesia ini ada ya dan dia mempunyai organ atau indra untuk membantu reproduksi dia fungsinya apa fungsinya adalah untuk memproduksi dari feromon hidroksi dan danaidal jadi feromon itu apa feromon itu adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh biasanya hewan yang dia akan bisa mengubah perilaku dari hewan lain dalam satu spesies yang sama jadi dia seperti untuk mengundang kawin dan sebagainya jadi feromon ini fungsinya adalah sesatunya adalah dia untuk attract the male to mate jadi untuk kawin dan ini terbukti ini sangat menjijikan sekali untuk manusia mungkin ada yang aneh itu apaan itu hewan aneh apa ini salah satu keunikan ditemukan di kebumen kreatonotos genggis kemudian ada hymenoptera formisida exploding spesiesnya adalah kolobopsis exploding hymenoptera formisida dia adalah pekerja minor dan dia posisinya seperti kayak nungging dia ada defensive pose pose menyerang di sebelah kanan mulutnya lebih besar sedikit di slide jadi dia mempunyai enlarged head kepalanya membesar ketutupan saya jadi tidak kelihatan jadi ketika si koloni itu diancam oleh penyusup when their colony is treated by an intruder jadi si kolobopsis itu dapat merobek dirinya kemudian dia akan merilis atau mengeluarkan toksin yang dapat membunuh atau dapat menolak si musuhnya gitu jadi dia akan kayak bunuh diri ya tapi dia melindungi koloni gitu they kill themselves to protect their koloni dan setelah setelah dia seperti itu dia akan mengeluarkan dan otomatis kulitnya akan terbuka dan dia akan mengeluarkan cailan rengket mening ya satu untuk membunuh intruder lanjut ini ada leafcutter end hemilata formasi D masih semut ada spesiesnya ada ata SPP ada akumirmek dan dia the strongest end in the world dia adalah serangga terkuat di dunia dan ini the species of tropical ini banyak endemic ya banyak ditemukan di apa namanya america mexico united states dan sebagainya ya leafcutter itu ukurannya paling sekuku buku buku jari seperti yang kita ketahui biasanya semakin kecil semut kekuatannya semakin besar dan leafcutter end ini dia dapat mengangkat beban itu 50 kali dari beban tubuhnya hanya menggunakan chow chow itu adalah ketutupan ya using chow chow itu adalah rahang 50 kali dari beban tubuhnya could you imagine if a human had an incredible strength of leafcutter they would be able to leave a car using his teeth bisa ada orang ngangkat mobil pakai rahangnya itu kan itu sesuatu yang incredible sesuatu yang unique jadi serangga kemudian ini periplaneta blato di americana atau cockroach ada kecoa itu cockroach ini banyak ditemukan di sekitar kalian despite their name american cockroach are native to africa and the middle east ya walaupun namanya periplaneta americana sebenarnya dia asalnya itu dari afrika dan timur tengah dan mungkin dia masuk melalui perdagangan ya dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi si kecoa itu dapat hidup lebih dari seminggu tanpa kepalanya ya karena apa karena sebenarnya serangga itu cockroach itu dapat bernafas dengan itu ada lubang-lubang yang dinamakan spiracle nah spiracle yang di sepanjang abdomen kan ada spiracle untuk bernafas kemudian dia masuk ke dalam sistem terakhir dan kemudian dia akan bernafas ya jadi kecoa itu dapat hidup sementara walaupun dia terpotong karena yaitu karena si otaknya itu tidak tidak mengontrol bernafas yang mengontrol adalah sistem terakhir namun the cockroach will die due to starvation aman-kelama dia juga akan mati karena dia butuh kepalanya untuk makan gitu oke lanjut ini koleptera lampiride fireflies ini adalah kunang-kunang ini mempunyai dia organ pencahayaan di bawah abdomen ini ini semakin jarang ya insek ini mengambil oksigen dan mengkombinasikan dengan substansi kimata tentu salah satunya luciferin untuk memproduksi cahaya with almost no heat tanpa panas biasanya kalau cahaya panas dan ini adalah swarm of fireflies in japan jadi swarm itu adalah biasanya dia hidup yang banyakan dan dia bareng-bareng gitu kemudian kemunculannya itu bersamaan biasanya disebut swarm lampiride lampiride bukan lampir nah ini insect metamorfosis sebenarnya kalian sudah paham betul apa itu insect metamorfosis metabola rasanya saya tidak akan menjelaskan lebih contohnya adalah tisanura polambola dia tidak metamorfosis ya pradewasa disebut gayat dan kemudian ada paurometabola paurometabola itu adalah gradual metamorfosis metamorfosis tahap pradewasa disebut dengan nimfa contohnya ada kecoa ada belalang ada cangkrik ada kepik dan lain sebagainya jadi antara nimfa dan dewasa dia hidup pada habitat yang sama kemudian ada hemimetabola incomplete metamorfosis nimfanya disebut dengan biasanya pradewasanya disebut dengan naiat contohnya epimeroptera ini adalah bioindikator fresh water bioindikator atau indikator air bersih ada odonata dragonflies dan sebagainya bentuk pradewasanya immature form itu sangat very different from the dolls sangat berbeda dengan dewasa karena dewasanya terbang both naiat and adult in a different habitat kalian sudah tahu holometabol holometabol kalian sudah tahu telur 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 mayoritas serangga itu metamorfosis ini holometabol oke ini ini adalah take home assignment untuk minggu depan dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi saya ingin kalian ada presentasi lagi karena itu sangat menarik bagi saya dan juga menchallenge kalian untuk lebih kreatif lagi oke minggu lalu ada pertanyaan ya rasanya ya oke minggu lalu minggu lalu ada pertanyaan ya saya akan bacakan ini ada komentar komentar terima kasih ibu kuliahnya lebih menarik dan seru terima kasih karena juga saya membuatnya lebih effort lagi saya harus mempelajari ini aplikasi apalagi yang kedua ini berbeda dengan yang kemarin saya agak lupa dengan yang kemarin saya harus mengutak-atik lagi dan dan juga saya merekam harus dini hari seperti sekarang ini kalau kalian mungkin ini dengerinnya pagi siang hari ini saya dini hari ini sampai jam 3 3 pagi tidak masalah ya lanjut ke mana ya bentar mana ya oke mana sih sayangnya tidak saya catat ya apakah rich picture boleh memakai aplikasi digital kalau memang kalian memudahkan kalian untuk belajar silahkan ya tapi saya merekomendasikan untuk tulis tangan saja kemudian apakah kalau ada serangga itu sayapnya dua-duanya harus direntang rasanya tidak ya kalau memang bisa direntang dan menurut kalian itu estetiknya bagus silahkan direntang kalau tidak cukup satu saja gitu ya tapi kalau kupu-kupu rasanya misalnya kalau direntang cuma satu ya harus dua ya kalau capung juga harus dua kemudian kalau untuk kumbang cukup satu oke lanjutnya semoga kalian lebih menyerangkan untuk belajar dengan saya oke rasanya terima kasih isinya lebih kreatif dan sebagainya oke untuk praktikum untuk lebih lanjut jangan ditanyakan ke saya karena kalau semua saya yang akomodi nanti saya saya akan susah jadi akan ada sudah ada asisten yang membantu kalian selama proses dari praktikum mulia ini oke saya rasa sekian cukup dari saya terima kasih sudah menyempatkan untuk mendengarkan kuliah saya dari awal sampai akhir semoga kalian tidak boring tidak bosan mendengarkan saya dan juga jadi seolah-olah kalian bukan mendengarkan kuliah semoga kalian seperti mendengarkan cerita saya sebenarnya cerita saja bukan kuliah sehingga lebih banyak kita walaupun kita tidak langsung tetap muka tapi kita connected oke terima kasih atas perhatiannya sekian dari saya sampai jumpa minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih